Prof. Mohtar Kusatmaja adalah tokoh nasional yang patut dikenang oleh Indonesia. Masyarakat awal mungkin mengenai sebagai mantan menteri luar negeri dan menteri kehakiman. Tetapi masih banyak aspek kehidupan beliau yang masih jarang diketahui bersama dengan kontribusinya yang pengaruhnya dapat terlihat pada masa sekarang. Pencapaian utamanya adalah sebagai pelopor dari konsep negara kepulauan yang menjadi poin utama deklarasi Juanda. Selain itu, beliau adalah sosok yang berada dalam bidang pemerintahan, diplomasi hukum, dan kemeriksaan. Di sini akan dipaparkan antara belakang Mohtar Kusatmaja bersama pencapaan-capaan lainnya. Sebelum berkarya dalam penduduknya pemerintahan, ia menyelesaikan suatu hukum pada 1955 oleh Universitas Indonesia. Terlanjutkan oleh Universiti, mendapatkan gelar masyarakat hukum pada 1956. Program doktornya selesai pada 1962 di inisiasi yang paling erat dengan karya pelikunnya yaitu Universitas Pejajaran. Selama masa penelitian selama 13 tahun, beliau mengendali opsi pemikiran dan peraturan hukum internasional yang menghubungkan perbatasan dan mempunyai bagian mempertahankannya untuk aturan hukum Indonesia agar menjadi lebih baik melalui teori pembangunan. Dengan latar belakang pendidikannya hukum internasional, ia paham kebetulan situasi Indonesia sekitar dan mencari solusi ideal untuk Indonesia. Sebagai realisasi hukum internasional yang telah diterkuninya, beliau memamparkan bahwa Indonesia sebagai negara harus memiliki batas perairan yang kuat. Gegasahan ini selanjutnya dikenal sebagai bawasan nusantara. Bawasan nusantara ini dipaparkan kepada masyarakat Indonesia dan internasional. Dikatakan bahwa batas dari suatu negara ini harus meliputi daerah perairan sekitar batas negara tersebut, sehingga perlu adanya aturan eksklusif untuk mengatur batas perairan demi kepentingan bangsa. Sebagai gegasan baru, wawasan nusantara ini sedikit sulit diteriman oleh masyarakat internasional. Semenjak diselesaikan pertama kali 1957, aturan ini terpemerjakan dalam majang internasional. Keperat dipromongasi beliau berlanjut pada konferensi hukum laut PBB 1998, yang nyadiri lebih dari 80 negara. Pada perkumpulan ini, ditentukan aturan internasional mengenai pelayaran kapal dari setiap negara. Namun, konferensi ini gagal membahas batas laut teritorial, sebuah poin penting bagi wawasan nusantara Indonesia. Konferensi kelautan ini dilanjutkan beberapa kali. Konferensi kedua dilaksanakan pada 1960. Indonesia masih tetap mengedapankan agenda perluasan wilayah perairan dalam setiap konferensi. Agen dan negara kepulauan Indonesia masih berlanjut di 1973 pada konferensi kelautan 3 PBB. Tidik terang mulai dimuncul pada UNCLOS 1922, ketika Indonesia mampu menempatkan kesempatan ini untuk memasukkan aturan batas perairan. Selama 25 tahun perjuangannya, Matar Kusumat Maja telah berusaha memperluas wilayah perairan Indonesia, sehingga diakui secara resmi pada konferensi PBB. Suatus Indonesia sebagai negara kepulauan telah resmi di mata internasional dengan melandaskan wawasan nusantara. Sebelum perusahaan wilayah Indonesia pun, Matar Kusumat Maja dinilai sebagai sosok yang pandai dalam hukum. Pada 1974, dia dianggap menjadi Menteri Kehakiman. Jabatan Menteri Kehakiman ini selesai pada 1978 ketika beliau kembali sebagai Menteri Keluar Negeri selama 10 tahun. Vokser Mokhtar adalah individu yang memiliki pencapaian besar, tetapi ia tidak menyimpan pemikiran cemerlang untuk sendiri saja. Beliau juga tekun dalam menyeberkan pemikirannya keputusan sama melalui instansi dan penyelitikan. Ia kemenikmati salah satu sepajajaran dengan posisi penelajar yang kuat. Ia sempatnya di guru besar dan dekan pada fakultas hukum, sehingga menjadi menjabat sebagai rektor di sepajajaran meskipun jawabannya berlangsung singkat pada 73-74 saja. Dalam hukum akademis, ia menyebarkan ilmu berupa teori pembangunan, hingga pengetahuan hukum dasar lainnya menjadi pengantar ilmu hukum internasional. Buku karya lainnya pun diakui dan digunakan sebagai sumber dalam ilmu hukum. Tidak selesai pada urusan dalam negeri saja, selamanya Menteri Kehakiman ini di luar negeri, ia ikut serta dalam diplomasi internasional di Indonesia. Gia berdiplomasinya dikenal sebagai metode yang non-frontasional. Segala lawan bicara internasionalnya diberlakukan dengan setara tanpa mengurangi rasa hormat. Dalam pembicaraan, beliau mengembangkan perbicaraan personal yang informal. Dengan suasana yang cair dan pikiran yang dingin, akan ditemukan situasi menunjukkan kedua pihak. Matar Kusumat Bajah sangat piawai dalam diplomasi negara tetangga Asia lainnya. Tidak hanya urusan kerjasama dua pihak saja yang Matar Kusumat Bajah pernah tangani, beberapa konflik internasional Asia pernah ditangani oleh ia. Seperti pada konflik Vietnam-Kamboja pada 1989, negara-negara diplomatis di jalan ke Indonesia, beliau mengadakan mediasi informal dari kedua belah pihak. Perundingan ini dilanjutkan pada sepanggah-sepanggah 1 di Paris, dari pertemuan indah konflik Kamboja-Vietnam diselesaikan dengan bantuan diplomatis Indonesia. Meskipun berkutat hamil propagandian dan hukum yang notabene kaku dan tegas, keperbedaan beliau jauh dari kaku dan tegas. Dari catatan rakan-rakan yang pernah bekerja, ia diingat sebagai individu yang bertuluh bicara sopan dan profesional. Ia memiliki ketertarikan besar terhadap seni dan budaya tradisional Indonesia. Ia selalu membanggakan budaya ayah dan kesenian Indonesia ketika berada di luar negeri sebagai bentuk dari diplomasi budaya Indonesia. Melihat ke belakang, Prof. Mokhtar Kususatmaja telah memberikan kontribusi di Indonesia dari berbagai aspek. Pemerintah Indonesia mengusulkan Mokhtar Kususatmaja sebagai pahlawan Indonesia setelah melihat jasanya. Hal ini sebaiknya didukung karena pahlawan nasional masih bisa berjasa jauh setelah Indonesia merdeka. Mokhtar Kususatmaja dengan prestasinya dalam bukti nyata harus tersebut bisa dilakukan, contoh teladan untuk generasi penerus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.